Oke selamat pagi semuanya kita kali ini kedatangan unit Innova bensin ini ada penggantian ya untuk selang bypass yang ada pada sistem pendingin ini tidak ada kebocoran untuk air radiatornya aman namun untuk pemilik mobil minta ganti untuk selang bypassnya kenapa kok diganti karena kan ini unit sudah lumayan tua ya masih kinyis-kinis tapi untuk kondisi selang-selangnya ya pastilah untuk pendaraan Innova bensin itu kalau udah lama gini kan rawan sekali untuk bocoran ya bocoran air radiator ini kita akan melakukan penggantian selang bypass selang bypass itu ini panjang ini ya kita lihat untuk bawaan Innova bensin itu dia masih memakai bahan atom kalau untuk mesin lama kan bahaya ya nanti kan ini kalau teropos naik kita bisa bocoran ini kita ganti dengan serpat pengganti yaitu mana lagi ini ya ini kita lakukan penggantian penggantian untuk spare part selang bypassnya ini murni besi ya ya ini besi jadi untuk kondisi yang bawaan mobil yang bawaan mobil kan atom mungkin sebentar lagi teropos ya sangat bahaya nanti kalau sampai ke pisan air radiator ini kita ganti dengan yang besi biar kuat tahan lama ya kita sudah samakan bebatnya ini sudah sama tinggal kita pasang ini untuk mengganti selang bypass kita harus bukar untuk inteknya ya karena ini posisi selang bypassnya itu dibawa intek manifold sebelum kita lepas kita ganti jangan lupa juga kita tap ya untuk air radiatornya dulu ya nanti tidak bocor banyak ini sehingga ini ya kalau untuk yang unit ini kan orangnya rajin ya untuk merawat mobilnya rajin sehingga untuk secara berkala dia melakukan penggantian berarti silsil ya sebelum bocor sudah diganti jadi untuk kendaraannya ini masih mulus tidak ada kebocoran noli kemarin kita juga melakukan untuk lem ulang untuk ini ya cover timingnya ini kita lem ulang kemarin ini belum ada kebocoran tapi sudah minta untuk dilem ulang ya untuk menghindari untuk yang bocor nanti ya nanti kalau sudah bocor kan lumayan nanti bersihnya agak susah oke cukup mudah ya cuma bongkar intek nanti ini kita ganti gitu ya kita lem kita pasang kita masukkan kembali untuk air radiatornya oke terima kasih ya untuk video kali ini selamat menikmati